Nabil, kok berhenti di sini sih? Kayaknya bannya kempes deh. Ya. Janjang bocor lagi. Ya bocor, Rai. Aduh, bener-bener. Halo, Van. Halo. Raya, lo tau nggak tadi gue ketemu sama siapa? Nggak tau. Lo kan belum cerita. Gue ketemu sama Raffi. Oh, terus? Ya nggak apa-apa sih. Cuma dia baik banget. Bantuin ngurus pajak gue. Oh, gini ya, Van. Dia kan emang kerja di kantor pajak. Ya sih. Jadi ya pasti sih dia bantuin lo. Eh, bentarnya gue lagi ribet nih. Oh, iya udah oke. Bye, Rai. Dah. Jadi gimana nih? Ya, dorong. Lo nyuruh gue dorong? Enggak, maksudnya kamu ikutin aku. Aku yang dorong. Apa sih jauh lagi? Maaf, Clay. Mana tau kalau bannya kempes. Hentai di cek dulu dong. Raya? Kok jalan kaki? Oh, bannya bocor. Udah, kamu aku anterin aja ya. Ayo. Yuk deng, ikut dia aja. Nabi lo nggak apa-apa. Ya, daripada capek jalan kaki kan? Yuk. 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 Nggak ada tambel ban kali. Raya. Kamu kenal Fanny kan? Oh, Fanny. Iya, temen kuliah. Dia tadi ke kantor aku. Kebetulan dia tuh mau ngurus SPT tahunan. Yaudah, aku bantu aja. Oh. Makasih ya. Rai. Dulu kamu inget nggak? Waktu kamu kecil, kamu itu pernah juara lomba baju Kartini. Kata almarhumah. Nyanur. Kamu yang milih bajunya. Ya kan? Hmm. Udah lumayan agak lupa sih. Ya. Udah gitu kan. Waktu kecil kamu juga jago gambar. Itu makanya aku tuh percayain sama kamu untuk ngedesain baju lamaran kita. Kamu inget aja. Ya, karena itu aku tuh percaya banget sama kamu. Hmm. Makasih. Hei. Kamu tau nggak? Kenapa aku pengen ngelamar kamu setelah kamu skripsi? Ya. 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 Itu karena aku pengen jadi pendamping kamu waktu kamu disudah nanti. Semoga sedang kamu lancar ya. Kok? Sama rapi. Nah, Raya. Barang sama rapi? Iya nih bang, motornya Nabil, bannya kempes. Eh, apes banget sih tuh anak. Be. Raya masuk dulu ya Be, benangnya Raya taruh. Ya Be. Be, kok anter Raya? Iya Be. Tadi ketemu di jalan jadi sekalian. Makasih ya Be. Udah anterin tadi. Iya sama-sama Be. Ya udah kalau gitu masuk sekalian kita makan. Gak usah deh Be. Raffi langsung pulang aja ya. Kagak apa-apa udah disiapin aja masuk ya. Ya udah kalau gitu nanti Raffi nyusul ya. Ada yang mau diambil dulu di mobil. Iya. Wah, keren banget ya si Raffi. Anaknya PRT, fotonya di mana-mana. Tanya, jangan lupa ikut pertemuan pak. Bakalan ngapain duit dari PRT. Wah, yang bener loh. Ape gak takut kita ngep tangan. Entah PRT sih aman pak. Iya, iya, iya. Siapa tuh bang? Itu anak PT ada yang nempelin. Kain teroris. Be. Tadi Bu Rina ngirim sob. Keluarnya sekalian Be. Biar babi makan. Iya, semangat banget ya. Mau makan masakan gebetan. Ya, lu suka ngeledekin babi begitu. Ya, bentar-bentar ya. 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 Kok lu pulang bareng Raffi? Si Nabil kemana? Iya Be. Jadi tadi motornya Nabil bannya kempes. Untung ada Raffi. Dia kemana? Panggil di? Udah Be. Ntar juga orangnya dateng sendiri. Nah. Tuh. Dateng dia. Be. Be. Dia kan bukan anggota keluarga kita. Kok dia mau duduk aja sih? Lu gimana sih lu? Lempeng banget tuh mulut. Eh. Semua saudara seiman itu. Itu anggota keluarga kita. Arti lu? Iya Be. Tau nih bang puluh gak sopan tau. Lagian kan tadi pagi Raffi beliin kita nasi uduk. Iya. Kalo gitu makannya banyak deh brother. Eh. Tambahin juga kerja. Capek ya gak? Butuh tenaga ekstra tuh. Eh. Makan-makan mana? Saya milih. Makanan. Ini Be. Soapnya. Yuk makan. Jangan lupa sebelum makan baca doa dulu. Biar makannya gak bareng sama setan. Eh. Lihat ke gua. Ngomong setan. Enggak. Lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bener-bener calon istri Solehah. Hah? Oh iya. Ayo makan. Ya bang. Ya. Kasi ya. selamat menikmati